Halo Bebe, apa kabar? Hari ini aku mau membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat ornamen Sebelumnya aku udah buat tutorial cara membuat pohon natal untuk edisi Desember Natal ini Juga ada cara membuat bantal atau cushion seperti ini Bagus kan? Nah kali ini aku akan buat ornamen-ornamen yang sangat murah dan terjangkau Seperti ini ataupun seperti ini Tau kan harganya di mall 750 ribu rupiah? Ini cuma bermodalkan 50 ribu sampai 100 ribu saja Oke teman-teman, tunggu apa lagi? Kita akan lihat langsung bagaimana cara pembuatannya Tenang aja, bikinnya gampang banget Gampang, gampang Saya akan membuat 3 jenis ornamen natal dari barang-barang dengan harga yang murah dan juga terjangkau Dimulai dari keranjang buah gratisan, ditambah rangkaian daun pinus 5,5 meter dengan harga 20 ribuan saja Tidak lupa saya membeli tali rantai mutiara imitasi sepanjang 5 meter, harganya juga 20 ribuan Lalu ada ornamen cherry sebanyak 100 bisis Bayangkan dengan harga 20 ribuan pula Sangat murah bukan? Tentu saja ornamen bola natal dengan harga yang variatif tidak boleh ketinggalan Harganya juga sangat terjangkau Lalu saya juga membeli ornamen pinus sebanyak 6 pisis dengan harga 15 ribuan rupiah di Shopee Dan tidak lupa saya membeli lilin LED dengan harga 10 ribu sampai 30 ribu saja Bahkan yang sekecil ini tidak sampai 10 ribu rupiah Mari kita mulai dengan ornamen yang pertama yaitu candle holder Saya menggunakan keranjang buah sebagai wadahnya Dan menambahkan selembar kain perca agar dudukannya lebih tinggi Anda bisa menggunakan glue gun atau lem tembak agar posisinya tidak bergerak Setelah itu kita akan memulai dengan melilitkan daun pinus pada lilin-lilin LED Tinggal dililitkan saja seperti yang Anda lihat pada video Bila kita melilitkan daun pada lilin akan membentuk sebuah lubang-lubang tempat peletakan lilin Karena daun tersebut memiliki kawat yang sangat fleksibel Dengan begitu Anda dapat meletakkan dan mencabut kembali lilin sesuai keinginan Anda Setelah lilin-lilin tersebut terlilit dengan sempurna Ambillah wadah keranjang buah tersebut dan letakkan lilin itu di atasnya Anda boleh meletakkan sesuai keinginan Anda di sini, di sini, atau di sini Setelah itu lilitkan sisa daun pinus secara longgar tidak perlu terlalu ketat Sehingga menutupi seluruh wadah lilin Lihatlah saya dapat mencabut, menghidupkan, dan letakannya kembali pada wadah lilin Sekarang saatnya kita menghiasi dengan ornamen natal Bila Anda ingin ornamen natal tetap merekat, gunakanlah lem tembak Tapi saya memilih tidak menggunakannya Karena kalau saya bosan, saya boleh memindahkan ornamen-ornamen tersebut sesuai keinginan saya Janganlah kiranya Anda lupa untuk meletakkan ceri-ceri yang indah Seperti yang Anda lihat, saya melilitkan beberapa ceri menjadi satu sehingga membentuk seperti bunga Dengan begitu, ceri-ceri akan menjadi lebih indah Dan tinggal kita selipkan di antara lilin dan juga ornamen-ornamen lainnya Tunggu dulu ini belum selesai Ini ada sentuhan terakhir, yaitu berupa rantai mutiara imitasi Berbentuk seperti butiran salju yang menutupi dedaunan Sekarang coba kita hidupkan lilinnya Wow! Dengan demikian, ornamen yang pertama telah selesai Tak lupa pula saya membuatkan tatakan lilin yang kecil Yang dapat diletakkan di atas meja makan Mari kita membuat ornamen yang kedua, yaitu ornamen dinding atau pintu Kita tinggal menyiapkan sebuah karton berbentuk bulat yang ada lubang di tengahnya Lalu tinggal lilitkan daun pinus sekelilingnya Seperti yang Anda lihat pada video Lingkarkan saja Lingkarkan saja Ya, lingkarkan saja sampai penuh seperti itu Ngomong-ngomong, ternyata bagian penempelan ornamen-ornamen pada daun pinus bulat tersebut Tidak terekam Karena saya lupa mengganti baterai kamera saya Saya sungguh ceroboh Tapi jangan takut, jangan khawatir Anda tinggal merekatkan ornamen-ornamen tersebut Di sekeliling daun pinus dengan menggunakan lem tembak Susunlah ornamen-ornamen tersebut sedemikian rupa sesuai keinginan Anda Jangan lupa juga merekatkan ceri-ceri di sekelilingnya dengan membentuk seperti bunga Lalu, ambillah tali ataupun karet Dan letakkan di atas ornamen tersebut sebagai gantungan Dengan demikian, ornamen kita yang kedua sudah selesai Inilah dia ornamen yang ketiga Yaitu ornamen meja Anda dapat menggunakan vas ataupun gelas Atau apapun yang transparan Sehingga ornamen di dalamnya dapat terlihat Anda juga dapat menambahkan sebuah hiasan Seperti menggunakan renda Untuk menambah keindahan vas ornamen Anda Setelah itu, masukkan bola-bola natal ataupun hiasan lainnya pada vas Sehingga boleh terlihat dari luar Gunakan ornamen yang ukurannya sesuai dengan vas yang Anda gunakan Kalau enggak, ya enggak bisa masuk Dengan demikian, selesai sudah pembuatan ketiga jenis ornamen Dan beginilah hasilnya saat dipajang di ruang tamu, meja makan Ataupun di tempat-tempat yang Anda inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!